Diduga berasal dari tungku pembakaran sebuah pabrik triplek di Ciamis, Jawa Barat terbakar. Beruntung tidak terjadi ledakan tungku hingga 4 orang pekerja lolos dari maut. Video amatir warga ini merekam kebakaran hebat di pabrik triplek kecamatan Sindangkasih, Ciamis, Rabu Malam. Kobaran api menjulang tinggi hingga membuat panik warga sekitar. Meski lokasi pabrik cukup jauh dari pemukiman, warga khawatir api menyentuh kabel listrik. Banyaknya material karyu yang mudah terbakar membuat api cepat menjalar. Seluruh isi pabrik hangus terbakar hanya dalam hitungan kurang dari satu jam. Api berasal dari tungku pembakaran yang masih beroperasi. Beruntung tungku tidak meledak hingga 4 pekerja yang masuk tugas malam lolos dari maut. Keluar asap, jam 7 lewat keluar asap, asap putih. Di sini matiin, lalu saya lihat ke dalam sudah terbakar. Meledakang, intinya meledakang. Ada ledakang? Ada ledakang ya? Tidak ada. Namanya dari ruangan, dari ruangan open. Dari open berarti ya? Ya. Pekerjaan enggak ada yang cidera? Oh enggak ada. Cuma pekerjaan barusan masih ada 4 orang, yang 2 lagi ngelas, yang 2 saya sama itu cuma lagi jaga. Proses pemadaman api melibatkan 4 kendaraan damkar dari Ciamis dan Tasikmalaya. Pemadam kebakaran Ciamis menduga api berasal dari korsleting listrik tungku pembakaran. Api yang sudah membakar pabrik sempat menyulitkan pemadaman. Kemungkinan diduga dari korsleting listrik dan pengopena. Ini kesulitannya apa Pak? Kesulitannya api sudah mendebar. Jadi kita berupaya untuk membagi-bagi anggota supaya api bisa dikendalikan dari semua penduduk. Belum diketahui kerugian yang didirita pemilik pabrik, polisi masih mendalami penyebab pasti kebakaran. Deden Radian, Ciamis